Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat datang Di channel Ocil08 Kali ini kita akan bermain Melihat situasi kondisi sekarang Kondisi di kandang Ocil08 Nah sebelum kita masuk kandang Kita sudah disambut langsung Oleh para Tiga ayam Yaitu ayam asal kros Yang ini jantannya Babonnya Ini asal parot kros Bukan asal ori Nah ini asal parot kros Bukan yang ori Ingat Ini krosnya Inilah kondisinya Kita akan melihat situasi Akan bermain Di kandang Ocil08 Nah ini dia kandangnya Nanti kita akan masuk ke dalam Kita lihat Kandang ini masih proses Perbaikan Kemarin ini bekas kandang pembesaran Kali ini kita akan Bikin kandang indukan Nah mari sama-sama kita masuk ke dalam Nah mari sama-sama kita masuk ke dalam Untuk melihat Apa saja ayam yang ada di dalam Nah Oke Kita disambut oleh pintu suara pintu reyok Aduh baru masuk Sudah berantakan ini Ini dia Masih Proses Perbaikan Berantakan sekali Itu Kandang DUC Yang baru menetas Tempat makannya Pokoknya berantakan Malu rasanya Sebenarnya Nah Ini kandang yang Ini kita sudah Masuk ke dalam kandang Kita akan melihat Kedalam ini Ada ayam-ayam Warna hitam Dan ayam warna jali Yaitu yang hitam ini Ayam Australop Yang itu Ada ayam Baretok Disana Baretok Sama ayam rir Nah Ini Ayam Australop juga Ada Empat sekat Satu Dua Tiga Empat Nah Kita akan melihat Satu persatu Kita akan masuk Ini kandang Aduh Sebenarnya malu Mau lihatnya Ini Ayam Australop Kita Berusia Kisaran Enam Jalan Tujuh Bulan Ini Ayamnya Ini satu Pasang Ini sudah Alhamdulillah Sudah Produksi Telur Pertama Alhamdulillah Nah Kalau ini Sama Enam Jalan Tujuh Bulan Juga Tapi Belum Produksi Moga Dalam Sebulan Lagi Atau Ya Sebulan Lagilah Kalau Bisa Ini dia Kita Bukakan Susah Kali Bukanya Eh Maklum Kandang Reok Nah Ini Ayam Ayam Australop Ori Bapaknya Masih Ori Babonya Pun Ori Insyaallah Kita akan Perbanyakinnya Insyaallah Di kandang Kita Ini Tapi Masih Banyak Masih Lama Kali PR Ini Mungkin Sampai Satu Satu Tahun Nah Mungkin Tapi Insyaallah Dengan Dengan Niat Kita Yang Baik Semoga Bisa Berkembang Dengan Baik Juga Ini Satu Jantan Dua Betina Ayam Australop Kita Ini Ini Dia Ini Babonya Ini Jantannya Jantannya Sebenarnya Jantannya Masih Kemarin Besar Banget Ini Karena Dia Dikasih Pakan Pur Pertelur Juga Jadi Dia Tidak Meng Bobotkan Daging Nah Nanti Kalau Dikasih Pur Pedaging Malah Nanti Ya Tau Sendirilah Ya Yang penting Ayam Itu Sehat Aja Ayam Sehat Cantik Sekali Ganteng Ini Ganteng Ini Cantik Ini Belum Bongkar Semua Ini Gadis Gadis Kenapa Belum Bongkar Bongkar Juga Kawan Sudah Bongkar Kau Belum Bongkar Aduh 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 Oke Kita Tutup Ini Kandang Kandang Kedua Ini Kandang Pertama Ini Kandang Kedua Kita Tutup Dulu Kandang Yang Reok Ini Kita Lanjut Ke Kandang Ini Ayam Barret Rock Ini Barret Masih Mudah Ini Masih Mudah Aduh Salah Buka Pintunya Ini Ayam Barret Rock Masih Mudah Ini Lima Bulan Jalan 6 Bulan Kalau Yang Itu 6 Bulan Jalan 7 Bulan Ini Lima Bulan Jalan 6 Bulan Nah Ini Jantannya Jantan Barret Rock Kita Ya Kanteng Kali Kau Nak Ini Babo Apa Betinanya Ah Moga Kau cepat Nyusul Juga Telur Kau Kasih Makan Enak Enak Kau Ntar Ini Itu Dia Tuh Babon Nah Ini Kandang Ketiga Aduh Eh Tuh Ini Kemarin Ada Betinanya Satu Lagi Dikarenakan Betinanya Kena Tumor Jadi Umurnya Tidak Panjang Semoga Ini Kali Ini Sehat Sampai Punya Keturunan Amin Kita Lanjut Lagi Ke Kandang Nomor Empat Ini Kandang Nomor Empat Ini Ayam Jantannya Rir Betinanya Baret Nah Ini Jantannya Kalau Jantannya Sudah Tua Ini Usia Sudah Menginjak 8 Bulanan Ini Stop Dikaren Lagi Stop Produksi Telurnya Dikarenakan Kestres Kemarin Ini Perbaikan Kandang Jadi Stres Dia Maklum Kalau Kalau Kita Mau Tinggal Tempat Tidak Nyaman Itu Mau Bera Aja Susah Nah Apalagi Petelur Kan Dikarenakan Berisik Kemarin Nah Insyaallah Kedepan Dia Produksi Lagi Ini Dua Betina Barretot Satu Jantan Rir Tipe Petelur Juga Montok Montok Sekali Kau Ini Insyaallah Kita Akan Memperbanyak Memperbanyak Di kandang Kocil 08 Kandang Reok Kandang Yang Alah Mungkin Kalah Dengan Kandang Kandang Suhu Suhu Yang Lainya Mungkin Materinya Lebih Menggila Kandang Kita Ini Kandang Sederhana Jangan Dibuli Ya Om Om Ini Ini Dia Kondisi Kandang Kita Ini Karagani Telat Kasih makan Juga Tadi Masih Makannya Telat Kali Karena Kan Pakan Sudah Habis Habis Lebaran Ini Mau Beli Pakan Tempat Jual Pakannya Tutup Mau Tunggu Kita Aduh Setengah Hari Tidak Dikasih Makan Minta Maaf Ya Sayang Bukan Tidak Mau Beli Makan Tempat Makannya Tutup Nih Barret Rock Ini Real Silang Barret Rock Australop Kita Ginuk Ginuk Ini Dia Astralop Kita Montok Kali Kau Nak Sehat Cahat Ya Nah Insya Allah Nanti Kalau Sudah Ini Kalau Ayam Ini Katanya Bagus Tipit Petelur Tipit Petelur Handal Kalau Targetnya Sip Kalau Sudah Banyak Ini Nanti Kita Silang Ayam KUB KUB Bagus Untuk Mengejar Peteluran Petaging Ini Juga Bagus Kalau Ini Warnanya Aduh Pokoknya Masuk Untuk Warna Warna Kalau Disilang Silangkan Jangan Disilang Warna Ini Sudah Menarik Sekali Nah Tinggal Kita Progres Kedepannya Menyilang Menyilang Kita Jalan Aja Yang penting Ayam Itu Nyaman Sehat Percuma Kita Ngejar Ngejar Tapi Ayam Itu Ntar Nggak Nyaman Sakit Nggak Menghasilkan Keturunan Yang Bagus Ini Alhamdulillah Sudah Sudah Menghasilkan Tiga Tiga balita Tiga DOC Yang baru menetas Baru Usia Empat Harian Empat Hari Selebih Ada Baru Umur Ya Empat Empat Sama Tiga Hari Lebih Sebenarnya Empat Hari Empat Hari Dalam Ini Dalam Mesin Tetasnya Dua Hari Berarti Kurang Lebih Yang Enam Hari Yang Dua Ekor Enam Hari Yang Satu Ekor Umur Berapa Beratinya Tiga Hari Jalan Empat Hari Nah Ini Anaknya Nampak Nggak Itu Anaknya Itu Agak Nampak Tuh Anaknya Kurang Nampak Ini Yang Umur Tiga Hari Jalan Empat Hari Itu Enam Enam Harian Jalan Tujuh Hari Mungkin Satu Minggu Anggap Satu Minggu Nah Inilah Kondisi Kandang Kita Yang Kondisi Kandang Sederhana Kalau Dekat Boleh Merapat Bermain Kita Saling Silaturahmi Saling Sharing Ini Kandang Kita Oh Masih Panjang Waktu Kita Insyaallah Dengan Niat Yang Baik Menghasilkan Yang Kebaikan Juga Amin Mungkin Sampai Sini Dulu Main Ke Kandang Gubuk Darita Ocil 08 Kandang Reok Kandang Yang Masih Berantakan Sekali Malu Sebenarnya Ini Mau Video Video Ini Malu Oke Kita Keluar Kandang Itu Ayam Asil Cross Kita Tuh 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 Ganteng Kali Kau Nak Sayang Kau Cross Kalau Orin Tidak Sanggup Aku belinya Aku Tidak Sanggup Tuh Ini Ini Jantannya Jantannya Lihat Itu Jali Aduh Apa itu Nama Yang di Atas Kepala Itu Apa Nama Kurang Tau Juga Lupa Apa Namanya Jalunya Jalunya Kalau Jalunya Bawa Tahu Anggaplah Itu Ini Dia Babon Babon Satu Sedikit Sakit Sakit Bawaan Atas Tapi Mukanya Garang Oh Mukanya Garang Sayang Tapi Gak Apa Yang penting Sehat Ini Bukan Bukan Karena Sakit Tapi Karena Cacat Berarti Kondisinya Sehat Cacat 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 Netas Netas Cacat Lahir Ini Jantannya Ini Kondisi Kandang Kita Terima kasih Mungkin Sampai Sini Lagi Sampai Sampai Ketemu Di Minggu Selanjutnya Kita Akan Mengupdate Perkembangan Dari Kandang Ocil 08 Sampai Sini Dulu Saya Ucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh